Pemirsa disiarkan dari Studio 9 Trans 7 Inilah bukan pat mata Langsung saja kita sambut pembawa acara fenomenal kita Yang sudah dinanti kehadirannya Vega Darwanti dan Tukul Arwana Astaga, apa yang sedang terjadi Oh, oh, astaga Tentang kemarin semua tinggi Bila kau muda, sudah tak mau lagi berdu Udah putus asa dan kehilangan Arah, astaga Apa yang sedang terjadi Oh, oh, astaga Tentang kemarin semua tinggi Bila kau muda, sudah tak mau lagi berdu Udah putus asa dan kehilangan Arah, astaga Arah, astaga Mulai di Buen Pak Arah, astaga Mulai luar biasa Tapi kebanyakan berang-berang semua Cowok-cowok semua Tapi cowoknya ganteng-ganteng semua Dari ujung sana Sampai ujung sana Semua mirip saya Semua Cakepnya benar-benar jelas Jelas-jelas Jelas semerau Jelas 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 Ibarat lukisan mereka itu alirannya surrealis Bayangannya lebih cakep daripada aslinya Tapi mereka-mereka itu yang membesarkan bukan Fatma Pemisah di rumah sama berjode Para pengiklan dan juga bintang tamunya Betul Juga bukan para mata band ini luar biasa Walaupun usianya sudah 90 tahunan tapi Semangatnya luar biasa sekali Itu yang apalagi yang pemain suling itu Lahirnya bareng sama Ken Aro dulu Sampingnya itu sama pendiri Kerajaan Mojapahit sama Apalagi ini Ini penjurnya turunannya Ken Dedes Kalau gak Ken Dedes Ken Norton lah Bentuknya kayak sansaknya Ken Norton Tapi ini dulu cantiknya luar biasa Cuma dia jalan di lapangan Terkena sambar petir aja Dan sampai sekarang itu petir itu Sampai dikejar oleh biak yang berwajib Jadi sudah menewaskan dua orang ya Wargamu kena sambar Angus semua ya Ini bisa awet ini Enggak Apalagi sampingnya ini Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini Ini dua ini contohnya Temanya yaitu Besugian babi ngepet Apa? Besugian babi Besugiannya mana Babi ngepetnya yang mana Temanya cocok Saya gak ngomongin ini cuma judul saja Dan saya tidak menuduh kalian Enggak menuduh tapi bilang sesuai dengan temanya Pas banget dengan kalian Gimana? Pas banget Ini kreatifnya bener-bener kreatif Gue demen wala ini bener ya Tema-tema Tema-tema kayak gini itu menduga rating dan sharing Guto Icu Babi ngepet Tuyul Cara nolak Bulut cimbung Ya Pega mungkin pernah denger namanya Besugian babi ngepet pernah denger Atau punya tetangga Atau mungkin Keluargamu sendiri Benang alamu Enggak mas Aku gak pernah Tapi mungkin Kalau cerita-cerita doang pernah Nah aku baru mau tanya Mas Tuku Ngomongin temanya babi ngepet Saya pernah jadi babinya Terima kasih Terima kasih Lu mah orangnya gitu Sensitif banget Tapi matamu itu kayak Itu salah Itu hanya tema Enggak aku malah mau tanya Kalau di mungkin di daerah Mas Tuku Suka ada orang-orang yang kehilangan uang Alhamdulillah Kalau saya Halal kayak gitu Tidak ada Tidak ada ya Mas ya Cuma layarnya orang-orang persoalan Lihat gitu Apalagi no Apalagi no Sekarang gajinya Dua kali lipat Nonton bukan memata Langsung anak saya juga Langsung anak saya Saya kan harusnya nyuapin Kalau anak saya nyuapin Gak mau disuapin sendiri Kalau gue tanya Kalau gue tanya Kalau gue tanya Men anak gue udah Kamu suapin Udah Habis 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 dimakan Siapa anak Coba ngomong Enggak Mau omong Jadi kamu belum pernah Tapi denger pernah ya Oh pernah Mas Kamu pernah Di sini juga ada Orang yang melihatin kita terus Jangan nengok Nanti ketawa Iya iya mas Lu sih gue Gue bilang apa Lu sih Lu gak usah nengok Betulnya kita ngomongin Tapi gak usah Menengok ke belakang Tau kan akhirnya Gue gak bilang gitu loh Apa kabar Pepi Apa kabar Alhamdulillah Sekembang sekali Bisa ketemu Mas Pepi Gerobakan ditaruh Dimana Gue nanya Di depan Mas Kuriti Gerobak Gerobak gue Wah Abis Cemiliin Mas Tuku Jangan ngomong Jangan ngomong Nah itu bentuknya Tanda panas Makasih Belum di Invert Temanya Udah nongol Bukan Bukan Mas Ngomong-ngomong Babi ngepet Ya Dompet gue Langsung hilang Serius Dompetnya Dibawa Isinya Isinya Nyalain lilin Di belakang Nyalain lilin Di belakang Dia Pep Jagain Jangan sampai Mati Bintang Pertama Ada Surah Model Seksi Cantik Dan Adue Yang Kabarnya Pernah Mendengar Cerita Tentang Pesugian Babi Ngepet Semuanya Kita Sambut Michiko Alexa Kamu Lamamu Tuhan Yang tercinta Yang paling Sesi Cuma Kamu Yang bisa Membuangku Perus Mencari Kemirsa Cerita Seperti apa Yang pernah Didengar oleh Minjiko Alexa Tentang Babi Ngepet Apakah Benda Terjadi Kepadanya Penasaran Jangan Membuang Tetap Kembal Alexa Oke Masih Di Bukan Mati Balik Kale Kale Selamat Malam Untuk Magiko Alexa Gimana Kabarnya Selamat Datang Di Bukan Mat Mata Terima Kasih Mas Tuko Selamat Malam Malam Tetapan Matanya Biasa Iya Tapan Matanya Ini Mata Mantuk Sebelum Masuk Ketema Malam Ini Saya Baca Di Majalah Populer Dirimu Ini Pernah Memiliki Cerita Horor Dengan Wanita Cantik Berbaju Merah Di Apartemen Yang Pernah Ditinggal Ceritanya Seperti Apanya Sebenarnya Bukan Aku Yang Ngalamin Tapi Asisten Aku Dan Saat Itu Memang Ada Aku Sendiri Kejadian Waktu Pas Baru Pindah Memang Ke Satu Apartemen Di Di Daerah Utara Masuk Dalam Situ Memang Awalnya Tidak Ada Apa Tapi Saat Kita Semua Pengen Rapi-rapi Buang Sampah Hasil Pembukusan ABCD Tidak Jauh Dari Lift Tinggal Buang Situ Waktu Itu Yang Buang Aku Asisten Aku Dan Pembantu Aku Yang Buang Pembantu Aku Aku Dan Asisten Jalan Ke Lift Mau Cari Makan Ke Bawah Udah Sampai Di Depan Pembuangan Sampah Asisten Aku Panggil Si Mbak Ayo Pas Dilihat Ternyata Asisten Aku Mukanya Itu Bukan Muka Enak Tapi Mukanya Ayo Mbak Seakan-akan Kayak Ada Yang Dilihat Lain Terus Nyamperin Jalan Nggak Tahu Ngeliat Apa Jalan Terus Ibu Mau Kemana Aku Biasa Bahasain Ke Asisten Aku Manggila Ibu Ibu Mau Kemana Itu Ada Cewek Cewek Masuk Sampah Masuk Sampahan Nggak Lama Dilihat Nggak Ada Lagi Cewek Udah Nggak Ada Itu Versi Dari Asisten Aku Sampai Di bawah Aku Nanya Dia Masih Gugup Tadi Non Aku Ngeliat Sendiri Ada Cewek Cantik Rambutnya Panjang Hitam Pake Baju Panjang Warna Merah Masuk Sampahan Aku Aneh Dia Gitu Salah Liat Kali Halu Kayaknya Terus Nggak Ngasalah Sampai Disamperin Mungkin Kalau ketemu Mau jadiin Model juga Kalian Masisten Aku Berbicara Tentang Pesugian Kabarnya Dirimu Sering Dicitakan Oleh Sang Ibu Tentang Banyak Jenis Pesugian Pesugian Apa Saja Yang Aku Tahu Yang Aku Tahu Ya Dan Aku Baca Lagi Selanjutnya Pesugian Nyi Blorong Itu Udah 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 Tahu Banget Dan Aku Sampai Liat Filmnya Juga Sampai Ada Kisahnya Juga Sampai Aku Baca Juga Apa Si Pesugian Nyi Blorong Itu Terus Aku Baca Juga Tentang Pesugian Bulu Gander Dan Aku Baca Juga Tentang Pesugian Babi Ngepet Hanya Membaca Aja Tapi Dari Semua Itu Yang Memang Aku Pedalemin Sampai Pengen Tahu Pesugian Yang Bahkan Keluarga Banyak Gitu Adalah Pesugian Babi Ngepet Kan Karena Dia Ngembalin Selain Pesugian Yang Harus Dua Pasang Pasang Suami Istri Dia Juga Harus Ngembalin Satu Anak Kesayangannya Untuk Jadi Kaya Raya Pemirsa 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 Yang kedua Adalah Seorang Praktisi Spiritual Yang Akan Menjelaskan Lebih Medalam Tentang Kesukian Babi Ngepet Siapa Dia Kita Sambut Mbak Pejol Pemirsa Pogo Bang Temanya Macan Makanya bajunya Macan Macan Temanya Macan Malam ini Macan Macan Jangan sembarangan emang ditiup angus emang apaan lima tahun di gua enggak makan nasi lontong di mister tuh kalau jalan-jalan sharenya ratingnya mesti karena makan lontong itu ya mas ya beserta bungkus-bungkusnya atau Mr. Grandfather terserah dah selamat datang kembali di bukan tempat-tempat bagaimana kabarnya baik Mas Degul dan selamat malam semuanya bisa keren pada si muda dipanggil mbak pola pikirnya seperti orang yang ini dewasa yang mesti muda dipanggil mbak ada sesuatu ketawamu enggak enak banget langsung aja nimbang berbicara tentang tema pesugian babi ngepet Sorry tak sebut lagi katanya ada fakta tentang awal mula babi ngepet ini yang belum banyak diketahui masyarakat seperti apa itu Mbak Monggo Mbak ya babi ngepet itu mungkin sudah legenda ya Mas sudah legenda itu sudah tahun tahun dululah yang jelas itu ada seorang apa pendekar jadi itu termasuk ilmu hitam jadi ada orang kebetulan waktu itu saya di daerah Weleri Mas Weleri kalau di sini sebelum kendal ya betul Mas kalau dari sana setelah kendal itu jolayam kampungnya banyak dikasih pasar Weleri Hai pasar Weleri Oh itu nggak nanya dul itu 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 sendiri ada seorang penduduk disitulah yang jelas penduduk disitu hidupnya sangat-sangat mbak susah sekali itu sendiri nggak kuat dengan cobaan-cobaan dari cobaan apapun lah yang jelas mengenai harta kekayaan seperti itu dia sendiri sampai suami istri ini melakukan kalau zaman dulu nyupang ya mas nyupang di leher apa-apa bukan di dengkul bagian nyumpah mas berucap 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 kan beda lu juga ngasih tau salah kenceng keliru kayaknya sok tahunmu itu mencari aja nggak tahu mencari-mencari pesugihan mas ini mencari nyumpah tadi barusan bicara nyumpah itu nyumpah nyumpah nyari nyumpang nyumpang nyumpah nyumpah kenapa ya Mas ya ini nih sini sampai sini nih merinding terus bah deket gue pesugihan itu ya nyari pesugihan karena pesugihan itu kata orang Jawa kata dari sugih itu kaya gitu mencari kekayaan yang ah yang kurang kurang baik yang jelas seperti itu terus itu ah dia ke hutan yang dinamakan mas mas liatin apa ah di belakang kamu sebelah kiri benar-benar benar-benar jadi ada perempuan panjang dan muka separuh agak nggak jelas matanya merah mas terus dia mendatangi seorang spiritual kuno ya spiritual kuno ini mempunyai kebalan juga mempunyai ilmu hitam terus diajak ke Hai ah hutan Mas hutan di kuleri Oh alas ruban ya alas ruban ruban alas eh kembali alas ruban alas ruban alas arwana tukul pipe pipe lakdu terus habis itu eh persetujuan sudah ya berani berani langsung dilakukan ritual Hai ada sanksi-sanksinya jelas pasti ada sekali Mas kalau masalah itu masalah pesukian babi ngepet itu sangat-sangat ekstrim sekali matinya seperti apa matinya juga ekstrim contohnya contohnya ikut itu bisa dibakar hidup-hidup bisa dibakar hidup-hidup dibakar hidup-hidup itu bisa dibakar hidup dan juga itu pas kalau terakhirnya pasti-pasti itu akan apa akan meninggal ya semuanya mesti yang laki dulu apa yang perempuan bayang jadi babinya itu itu yang jelas ke-pepi mas lakinya mas lakinya dulu ya yang perempuannya tapi bukan gue enak aja jadi berdua ini sudah kesepangkatan mencari pesukian babi ngepet Terus itu pulang yang perempuannya yang istrinya itu harus ada di rumah di rumah itu jagen kalau dulu kalau sekarang mungkin lilin ya Mas tapi kalau dulu belum ada lilin itu apa itu apa ya obor teplok ya mas apa ya salah satunya itu lampu teplok ya lampu teplok itu itu lampu teplok udah ada kacanya sentir ya itu terus eh sejati-saji jelas apa aja sejati media paling temen saya kalau dulu adanya kuali mas sekolah iya kasi-saji kasih air 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 terus kari air bunga itu Mas terus tengahnya ada lentera tadi ada teplok tadi di tengah itu terus terus yang menjalankan ritual seperti jadi babi tadi harus telanjang Hai gua kebiasaan dia dia malam itu pernah tetangga di daerah Pamulang itu teriak-teriak gaya-gaya ada diol-dol-dol terata sedikit tak sanggong tak sanggong kita intek ternyata Omen nggak pernah pakai baju jadi nggak pakai baju Mas itu sarannya apa aku Ali air terus apa aja air kembang tadi Mas sama kembang tadi terus sama pot-potnya kata-kata sama yang punyanya sekalian sabarnya nanya nanya-nanya bikin nafsu pisang mah pohon-pohonnya harus dikerjaan tiker 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 kalau dulu pandan itu ya mas tiker pandan itu jadi disitu taruh tengah terus istrinya nungguin lentera tadi nungguin operasinya jam berapa biasanya itu yang 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 sering itu malem Mas kalau siang nggak nggak mungkin kalau persyaratan cuma kayak gitu temen-temen saya sih gampang hahaha gua seru nungguin lilinnya kalau gula belum nium nggak kayaknya tiup-tiup sepulitnya udah gua mungkin gua 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 gue gua gue gua diam kalau kurang gue suka cuma biar rame-rame nah kalau misalnya saya ada tayangan tentang fenomena pesukian babi ngepet kita lihat cupikannya maaf ya kalau kamu boleh melihat gambarmu sendiri pemirsa bukan empat mata pasti anda pernah mendengar fenomena babi ngepet babi ngepet adalah makhluk dalam legenda masyarakat Indonesia yang bercerita tentang siluman babi beberapa bitos menceritakan tentang babi ngepet yang merupakan orang ingin kaya dengan cara mengambil jalan singkat yaitu pesugihan babi tempat mencari pesugihan ini ada di beberapa tempat salah satunya adalah daerah pegunungan keramat disana seseorang bisa menemui seorang juru kunci ia akan menerangkan cara-cara dan persyaratan bagi pelaku pesugihan yang berminat dan rela mengorbankan seorang anaknya yang paling disayang untuk menjadi budak raja siluman babi sehingga pada akhirnya pelaku pesugihan mendapat baju hitam yang telah diberi ritual kepadanya untuk dibawa pulang dalam aksinya si pelaku babi ngepet harus mengenakan jubah hitam untuk melutupi tubuhnya dan nanti secara ajaib ia akan berubah menjadi babi orang yang satu lagi harus menjaga lilin agar tidak goyang apinya apabila api lilin sudah mulai goyang artinya orang yang menjadi babi itu mulai dalam bahaya tugas si penjaga lilin adalah mematikan lilinnya agar si babi dapat berubah kembali menjadi manusia biasa cara babi ngepet mencuri uang dari rumah yang menjadi targetnya dengan menggesek-gesekkan badannya ke almari atau tempat penyimpanan uang konon saat sudah berubah menjadi manusia kantong jubah hitam yang digunakan oleh pelaku babi ngepet akan berisikan uang hasil curian penasaran seperti apa cerita sebenarnya tentang fenomena babi ngepet? saksikan penjelasan selengkapnya hanya di bukan empat mata dikit maupun gak dikit sama aja loh kayaknya ngincer banget omen mah ngincer banget dia yang mirip cuma dia yang layangan tapir ya ada babi ngepet ada tapir ngepet baiklah beda dikit untuk mbak bejoy ini atau mister grandfather i curious nih mbak penasaran maksudnya mbak iya mbak ngerti-ngerti kalau bahasa tumbuh-tumbuhan malah ngetimbang apa bener tentang adanya perjanjian dengan raja siluman babi maaf aku nyebut terus nih betul sekali mas itu sudah saya cuplik di depan tadi mas itu perjanjian di suatu hujan tadi jadi itu dengan spiritual kelas tinggi cuman harus dengan ilmu hitamnya mas mengundang itu jadi gak sembarang orang yang bisa mengundang siluman babi itu mas jadi itu sendiri cara dan tata cara untuk mengundang itu sendiri harus bener-bener berani berani taruhan mas berani taruhan karena taruhannya besar sekali itu mas apa mbak kalau sampai apa mbak sampai melanggar ya tadi sudah kita lihat cuplikannya itu ada anaknya saudaranya dan resinya itu itu yang disayangi dan dikasih itu cuman perjanjian sebelum orang itu menjadi kaya raya itu harus korbankan dulu mengobankan dulu dari mengobarkan dulu dari jadi tumbuhnya malah sebelumnya mbak ya sebelumnya dulu harus itu yang namanya ekstrim apakah dapatnya lebih banyak ya karena apa yang mau jadi nanti itu gak cepat apa ya cepat kemenungsan gitu loh cepat ketahuan oleh warga masyarakat sekitarnya itu mas jadi harus menumbalkan dulu jadi lebih lama lagi dia akan hidup ini wah-wah-wah temen aja kamu korban ini sedikit serius ini ngomongin apa ini tentang babi penekanan bahasa dan melihat muka saya kalau merasa tidak ada hubungan saudara kenapa tersinggung makasih makasih cut pak ke makasih ini kan banyak informasi yang banyak banget yang kita terima tentang babi ngepet nah ini membedakan antara babi biasa dengan babi ngepet itu yang ciri paling utamanya apa mbak apa kita tanya KTP nya dulu atau gimana ini sangat berdasar sekali mas yang sering yang sudah pernah saya lakukan dan itu dipegang oleh masyarakat banyak membuktikan itu itu pasti ada cirinya ya itu tangan tetap tangan mas oh ya jadi kaki tetap kaki manusia jadi cirinya disitu jalannya ngerangkak atau berdiri eh lupa 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 sebentar gimana gua lupa orang dia cuma ngajarin dua kali iya ayah lupa pakai nanya iya maaf guru maaf latih latih bambingnya ini pertanyaannya pasti ciri-cirinya seperti itu mas jadi tangan tetap tangan jari disini ya mas oh tetap iya jari-cirinya gini jari yang mana mbak eh ini yang ini jari ya tangan kaki juga seperti itu nyampe disini aja mas oh jadi tetap masih berwujud jari manusia seperti itu itu ciri-cirinya kalau itu bener babi beneran apa itu memang babi jadi-jadian jadi-jadian kembali kelektor maaf ya mbak mbak bejol tadi kaburnya mbak mbak membawa lukisan babi ngepet oh iya seperti apa gambarnya mbak boleh ditunjukkan oleh pepi mau gue pepi ini ini gue ambil nih gambarnya babi ngepet ini mbak ini apa wih serem banget kan gambarnya kan belum gue gak mau lihat oh tangannya sepet tangan di belakang di depan gambarnya sini aja oh berdepan maaf permisi saya mulu ke sini mas kejadian itu pas kita diceritakan di depan tadi itu diweleri mas oh ini yang iya iya kamu gak usah gitu udah mirip ini ya begini tangan sama kaki tetap manusia terus waktu itu sempat yang punya rumah yang melakukan seperti itu sekarang dibumi hamuskan semuanya dibakar dan tinggal petilasannya aja mas jadi itu 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 weleri weleri kendal mas weleri weleri di ada deket dengan Perancis lah di dalam pemirsa di tangan saya ketika ada seorang mantan pelaku babi ngepet mantan pelaku babi ngepet babi abanya karena ingin cepet kaya dan cina seorang lelita gak dila nekat menjaring bersuger seperti mana dia bukan telah sendiri si siapa dia kita sambung Tony menjaring menjaring misal seperti apa cerita selengkapnya dari mantan pelaku babi ngepet saat ia harus menanggung selamat malam untuk Mas Tony bagaimana kabarnya seperti apa rasanya menjadi mantan pelaku babi ngepet Alhamdulillah baik kabarnya tapi ya mungkin sama aja seperti Nabi mungkin seperti kayak gitu dulu seorang Nabi mantan di penjara terus sekarang mungkin bertobat ya jadi kayak gimana gitu aja mungkin ya mungkin bisa jadi seperti itu dulu saya dimana sekarang tinggal dimana kayak gitu Hai kenapa Mas pernah ketahuan sampai dikepukin gitu Alhamdulillah belum kalau sampai seperti itu cuman eh enggak sampai gitu loh cuman kalau ketahuan ketangkep terus yang akhirnya membuat saya sekarang seperti ini masih diberi umur panjang Alhamdulillah pernah sampai sekarang ini jadinya gitu langsung ditiup nilainya itu sama enggak tadinya kan kayak gini jadi saya biasa umpama operasi lancar operasi lancar jadi ibaratnya kalau kata orang Sunda dengar tercadas gitu jadinya kena batunya kena batunya gitu akhirnya ketangkep kamu mau macem-macem atau kamu mau biar digebukin warga atau gimana gitu atau mau bertobat saya akan udah kontrak lah ibaratnya gitu kan ya kalau bertobat ntar gimana saya tit juga diambil sama Sono karena kontrak gitu kan akhirnya saya ngajuin permintaan Oke saya tobat nggak apa-apa tapi gimana urusannya nih sama yang Sono kalau mau nanggung siap saya juga nggak mau seperti ini tersiksa segituin kan apa enaknya kayak gitu belusukan malem-malem masih mending copet lebih semangin ambil udah jangan semua gitu ibarat kasarnya Mas Tony lagi ya jadi apakah bener karena faktor ekonomi dan hinaan dari seorang wanita yang akhirnya menjadikan dirimu nekat menjalani pesukian babi ngepet dan kalau boleh tahu nih dirimu ini dulu menjalankan ritual menjadi babi ngepet dimana ya betul itu semua pertanyaan betul kalau tempatnya enggak saya akan saya sebutkan cuman daerahnya mungkin jauh jirbon Hai gitu semua itu benar di pertanyaan itu saya memang sakit hati sama wanita betul seperti apa ya ibaratnya begini kalau kasarnya kalau orang kaya kita makannya harus nasinya pandan wangi super orang miskin raskin masa orang miskin nggak boleh makan nasi ya itu kayak gitu lah nah cuman akhirnya kan satu kata keluar orang miskin mah makannya raskin jangan aja jangan yang kayak gitu gitu akhirnya kan sakit saya sakit hati gitu akhirnya saya nekat cari temen ngomong-ngomong ke temen berani nggak lo gini 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 saya bilang gini ada nggak nyatanya kalau saya percaya gua juga seperti itu gitu kebetulan temen juga menjalani itu menjalani itu cuman padahal pedagang asuman kalau yang ngasih informasi gue begini ngeliat keperhasihan lu mas berdiri kepercayaan berumangan kan ga kelihatan nggak ada kok ada yee bebe hehehe gua gua gak tahu aja lu pep eh orang pagi aja di rumahmu tuh di belakang banyak bunga apa bunga pasir kan pesanan lu Apakah benar Apa yang dipaparkan oleh Mas Tony seperti itu Sebagai mantan pelaku babi ngebatnya Itu betul sekali mas Dan tadi daerah yang Diceritakan Pak Tony ini Di daerah Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ya mas Jadi saya paham resis Itu Betul sekali mas Disana ada tempat Memang untuk pemujaan Seperti itu Tanya alamatnya Lumayan Mau bertanya Masalah babi Mas Itu kan Pada saat berubah Emang betul berubah Jadi bener-bener jadi babi kan Itu Rasanya kita tetap sadar Atau gimana mas Sadar Perasaan kita itu Sama aja Kayak berjalan Tapi cuma jalannya Kaki dua gitu Ya kayak gitu Cuma tetap aja Jangan gitu mas Ini temen kita Awas ya Lu minta tolong Lilinnya gue tiupin Karena gue tiup Biarin biar goyang-goyang Gue goyang-goyang Jangan gitu Berbagi Jangan sampai dilakukan lagi Itu sebelum melakukan Lagian lu sih mirip Wakil bakal belain Nambahin juga Itu sebelum melakukan Jadi babi Ritual apa tuh Mas yang dilakukan Apakah Baca mantra Oh baca mantra aja Baca mantra Baca mantra Panjang pendek Mantranya Biar diaparin temen saya Itu Itu semua udah lupa Dari semenjak saya Ketangkep sama pario itu Terus sama Yang lain-lain juga Saya minta obat Itu ibaratnya lah Sama para kiai Dimandiin Dan macem-macem lah Sembuh akhirnya Sampai lupa semua itu Cuma rasa mungkin Yang menyakitkan Tetap ada gitu Ada Masih ingat Apa itu Saya yang Ya ini kan kayak Oreo nih Saya makan Ternyata Kotoran Ternyata kotoran Kotoran Iya Kayak gitu Sempat sampai Memakan korban gak Pada saat Belum 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 sampai Berarti belum mengambil hasil Kan perjanjian Enggak Jadi mengambil hasil Kan perjanjian Sekian tahun Yang kontrak saya Biasanya dikorbankan Siapa Saya waktu itu Pribadi Pribadi Balik Untuk mas Tony lagi Iya Sebentar ya Mbak Bejo dan Mbak Untuk menjadi Babi ngepet Apa ngeliatin gue Apa ngeliatin gue Apa ngeliat gue Nyari temen Ini celengan Beruang Arta mas Dirimu ini Membuat perjanjian juga Dengan raja Siluman Babi Perjanjian Perjanjian Apa saja Yang dirimu Sepakati Apakah dirimu Tidak Takut Akan akibatnya Monggo Dan semua itu Ada resikonya Ibarat nyamuk aja Nyamuk Tup Pengen darah Pok Pasti mati Kayak gitu Dulu jadi gini Rasa sakit mungkin Melebihi Ibaratnya gitu Jadi Rasa takut itu Hilang Oleh rasa sakit Rasa sakit hati Waktu itu Dan saya Setelah itu kan Saya punya anak Saya saking sayangnya Sama anak Kalau mau jual tanah Gak punya tanah Jual ginjal Harus ke dokter Lama Kelamaan Ya begitu aja Udah Saking saya Jadi berat kasarnya Gini Andai pun saya meninggal Gak ada Ada simpenan Buat anak saya besok Tapi ternyata itu salah Ya Untuk semuanya Yang belum Masa yang gak waras Jangan gak waras Jadi Gak maksudnya Jangan coba-coba Jangan coba-coba Segimanapun paniknya Kita harus sadar Ya kenapa tuh Boleh ceritain Ya jadi Tetap aja Harus sadar Istighfar Rezeki ada yang ngatur Gitu Dan semua itu juga Belum tentu berhasil Setiap semua yang Seperti itu Ngelakuan itu Belum tentu berhasil Yang berhasil aja Menyakitkan Apalagi yang gak Tuh Kalau ini pernah jual Sepeda tetangga Untuk Michiko ini Sebagai wanita Yang harus Mawas diri Ada yang mau ditanya Ke Mbah Bejo Seputaran babi ngepet Kalau nanya sih Pasti ada Kalau misalkan Gimana mas Kalau misalkan ada yang Nawarin gitu Tiba-tiba Tolong dong Ajarin Ilmu-ilmunya Mas sendiri bakal ngasih gak Siapa mas Ngasih Ngasih ilmunya Ke Mbah Bejo Apa kemas Mbah Bejo Oh Mbah Bejo Mas ya Sama aja Penyakit lamanya Kambung Ya mungkin Kalau ilmu itu ya Mungkin gak bisa Untuk diturunkan Siapa aja Kalau memang itu Gak mau Berani resiko Saya kira mungkin Sama Apa yang dibicarakan Belionya Mas Ini tadi Tony Mas Tony Begitu jadi Sampai Kedoktrin ya Kalau sekarang Doktrin Itu ilmu itu Akan Akan selalu ada Dan selalu Apa Ucapan-ucapan itu Akan selalu Selalu ada di pikiran Yang Jalanin itu Tanpa Itu Setelah Apa Perjanjian itu Selesai Mas Ke Mbak Muciko dong Adapnya Kan yang ditanya Mbah yang Nanya Masa Adapnya Kesaya Terus Kesini Berarti Iya Mbah Gak salah lagi Mbah Sekarang Manggalnya Mbah Gimana Gitu Mbah Keliatannya Bukanya Kesalah Tapi ada yang Belok Tapi ada yang Belok Itu Mbah Bejo lagi Sebetulnya Untuk menangkap Babi Ngepet Lihat gue lagi Itu seperti apa caranya Apakah bisa ditangkap Oleh orang awam Atau orang yang harus Punya ilmu Atau orang yang bisa Ahlinya Karena nangkap Babi ngepet Nggak mau nangkap Ini akalnya Dia Untuk pengalaman saya Yang sudah Pernah Di Jawa Tengah Itu Mas Yang gambar itu Di Yuler Itu Sebenarnya bukan Saya aja Mungkin Warga Masyarakat Dan umum Itu bisa Bisa Itu Kalau orang Mungkin Satu Sama-sama Apes ya Mas Yang menjalankan Juga Apes Itu kan Terus itu sendiri Harus ada Satu Mungkin Bambu kuning Apa? Bambu kuning Bambu kuning Iya Dua Itu pohon salak Pohon salak Iya Salak Itu sangat-sangat Yang saya tahu Itu sangat-sangat Takut sekali Dengan Itu Betul Itu ya Betul Bambu kuning Sama pohon salak Betul Itu kita ngedeket Misalnya Ngedeketin doang Atau Emang Gimana dipukulin Gimana tuh Deket pohon salak Udah takut aja Atau gimana Takut Takut Emang itu Ada pantangannya Memang udah Dikasih tahu Sama Apa Puncem Oh Gak boleh Ngedeketin pohon salak Masalah kamu Bambu kuning Itu yang saya Penasaran gini Mas Pepi Dan Vega Waktu Lilin bergoyang Itu ditiup Itu babinya Posisinya Langsung ditip Hilang Atau Terus bisa lari cepat Atau Atau gimana Kok lupa Itu kalau dengan Keadaan darurat Mas Darurat sekali Itu bisa ngilang Bisa ngilang Orang gak Gak bakal bisa ngerti Padahal ya barangnya Orangnya ada disitu Yang babinya Juga ada disitu Tapi orang gak Gak bakal ngeliat Liat Betul begitu ya Betul Walaupun cuma Kalingan Alang-alang Benar-benar Berarti Alami benar Satu lagi mas Saya penasaran Maaf ya Mas Tony Kan setelah anda Menjalani babi ngepet Berapa lama tuh mas Kurang lebih Satu tahun Sudah ada hasilnya kan Sudah terik Terikmatikan Ada Nah tiba-tiba anda Ditolong oleh Orang yang ngerti Kan disana tuh Bukan kayak manusia juga kan Itu Sampai detik ini Mereka tidak mencari Alhamdulillah Saya dengan Ya izin Allah Mungkin ya karena Taubat saya yang benar-benar Jadi dan mereka pun Yang nangkep saya Mau tanggung jawab Karena manusia juga ada Yang mampu Menaklukkan Jin Atau sebangsanya Yang mungkin karena Ilmu yang Ibaratnya tinggi Levelnya Gitu lah Nah Alhamdulillah Nama saya udah Hilang Udah gak ada Sudah dihapus dari perjanjian Udah dari tahun 2005 Pun udah gak ada Udah gak ada Udah gak ada 2005-2006 Udah gak ada Nama saya disana Kembali Kembali Keminsa Saya juga Kedatangan Bintang tamu Yang akan berinteraksi Dan melukis Sosok sang raja Siluman babi Kita sambut Ahmad dan Purwanto Sosok sang raja Sosok siang Sosok siang Ini mas Sehat apakah sang Raja Seliman ikut juga di bawah malu ini? ee.. kemarin kan sempet kesana, cuman tempatnya udah dihancurin mas sekurut iya, jadi sama warga sekitar, karena banyak sekali yang datang disitu ee.. mintanya aneh-aneh sih disitu jadi banyak, jadi kalau yang ikut, gak kebetulan gak ikut, tapi saya ngeliat di belakang Pak Bejo sih di belakang Pak Bejo, memang tadi yang dirasakan Vega gak? oh iya itu yang sebelah kiri, dan saya tadi juga merasakan di sebelah kiri saya juga ada banyak, ada satu, dua, tiga nah maksudnya ada energi yang bikin merinding juga iya, banyak-banyak Bu Ahmad ini bisa ngeliat segalanya loh uang taruh mana aja nah, pemirsa, kita akan liat interaksi seperti apa yang akan Mas Ahmad lakukan dengan Sang Raja Siluman Babi Ngebet silahkan Mas Ahmad, sementara pemirsa, Mas Purwanto akan melukis Sang Raja Siluman Babi Ngebet ya, silahkan Mas Purwanto lukis di sebelah sana, Mas Ahmad berinteraksi sama ini silahkan ditarik karena ini kan sebetulnya Babi Ngebet ini identik sama ilmu hitam iya, iya mungkin saya minta tolong Mbak Bejo untuk oh, yang medis yang di belakangnya Mbak Bejo dan ilmu hitam biasanya iya, ini yang di belakang Mbak Bejo lihat Mbak Bejo ya Mbak Bejo, Mbak Bejo ini Mas Ahmad yang ganteng, masih sendiri, pengembalian sudah banyak pengembalian sudah banyak menunggu di depan depan bakiran jawab lagi Mbak parkiran parkiran ini Mas Ahmad ini ahli kubah-kubah hitam yang pertama kali dipakai untuk pengujaan babi ngebet ya awas keseruduk kamu agak pinggir disini keseruduk 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 kamu kamu keseruduk loh awas ternate oh ya ya keluar asap keluar asap wangi oh, kayak gitu kayak gitu ya energinya di ya oh ribuan Mbak bisa ditanya bisa ditanya bisa ditanya mungkin Mas Pepi bisa nanya nanyanya gimana Mbak ya Mbak Pepi, Pepi coba bisa ditanya boleh tahu siapa namanya namanya siapa bisa berbahasa manusia kan tidak loh mirip ya pakai sandi atau gimana ya nggak gerakannya maksudnya oh nanya dari mana dari mana dimana Mbak coba perempuan alas roban udah deh alas roban Mas alas roban namanya siapa ini yang pernah saya berada di apa di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat yang tadi beli beliau nya Mas siapa Mas Tony ya Mas Tony sempat kerjasama dengan ini ketemuan Mbak Merita jadi mungkin cara pertama kali mungkin seperti ini ya Mas Tony ya seperti ini Mas Tony ya cara untuk menyenangkan pertama kali untuk melakukan ritual seperti ini ya ya persis seperti ini persis dan Mas Tony sendiri saya juga nggak tahu asal dari mana tadi saya juga nggak kompromi ya tadi ya 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 seperti ini makanya maaf maaf mungkin ini terlalu capek Mas ini seperti ini nah ini cara cara ngambil uangnya cara ngambil uangnya seperti ini iya ini sudah seperti ini oh di gesek-gesek ke rumah iya di gesek-gesek ke rumah iya di tembok-tembok rumah iya di tembok-tembok rumah Nah awas jembek awas 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 jembek kecan Mbak Alberta gimana kasian gak mbak nggak kelamaan mbak ini ada sini ada kalah maju sedikit silakan oh shere Koko yang di gesek-gesek benar kasihan ya mas ya kalau kesel aku menurut jahmat yang kreatif, gimana? eh oke, udah cukup cukup, cukup, cukup jahmat? mas ahmad jahmat? taylalaku dibelakang lebih besar iya, kreatif, ngecitur si ibu apa, mas? disukai dan dicintai orang dimana di warung dan ditunggu-tunggu mas ahmad aromamu makin mangi aja sekarang iya saat interaksi tadi, adakah perlawanan di sang Raja Seliman babi hebatnya? eh, sebenernya ada perlawanan cuman karena mungkin Mbak Bejo pernah ketemu sama sosok beliau jadi dia ketakutan karena melihat dari sosok yang Mbak Bejo siapin disini juga kayak ada yang mengawasin kalau macem-macem yang bawa pecut di belakang sini udah siap jadi Mbak Bejo punya backup itu ya patusan disitu tadi ya dia segan ya segan, dia bawa pecut yang buat suka dipakai di sini pambung kuning sama itu kali salah itu ya nah, monggo, selamat cepat disini aja selamat, disini selamatnya para pembungunya khas banget itu minyak rembarni balik wangi minyak rem minyak dilantah oh, Pak Peppy yang kek pemirsa ada interaksi apa lagi dengan Raja Sileman, Babi Ngepet dan lukisannya akan dibahas setelah yang jalan kemampuan tetap berikan malam oke, masih dibuat, Pak Peppy oke, masih dibuat, Pak Peppy dari The Lab untuk Mas Purwanton jadi seperti apa penjelasan mengenai lukisan Babi Ngepet yang baru saja dirimu selesekannya, monggo luar biasa sekali ini saya kasih ya, boleh, boleh ini adalah siluman babinya tapi yang rajanya ini siluman babi tapi dia yang rajanya 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 dari siluman babi itu terus ini adalah orang yang melakukan prosesi pesukihan babi Ngepet itu disaat dia mau menjadi babinya itu kan harus ditutupi pakai kain gintami kalau ditutupi daun, makanya lemper ya harus pakai kain ya ini cereng atau cowok? kayaknya cowok cowok, kelihatan dari mana dari dunia ada mungkin ada yang mau nambahin lagi? apalagi Mas enggak ada cukup kembali ke kalau dari Mas Ahmad bagaimana nih melihat lukisan Babi Ngepet apakah benar sosok tersebut tadi merasuki Mas Ahmad? betul sekali Mas Tukul karena tadi memang pada saat interaksi sosoknya bulat-balik ke sana Mas Tukul ada satu pengawalnya yang ikut di Petri sana Pak Bejo mungkin nambahin enggak apa-apa? tersebut tadi saudara kita ini Mas Ahmad dan juga Kloge saya ini tadi kebarengan ya bareng tadi coba prosesi seperti itu itu pertama kali memang seorang peminta harta kekayaan dengan mencobang atau meminta dengan Babi Ngepet prosesinya seperti itu saya coba untuk seperti itu ternyata betul sekali yang apa yang digambar dan juga yang dilakukan oleh mediasi tadi seperti itu Mas Tukul pemirsa tidak ada rezeki yang lebih barokah daripada rezeki yang halal hindarilah hal-hal yang berbau musrik sirik serta terlalu dekat diri kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima kasih pada bintang tamu saya pada malam ini Siko Alexa Mbak Bejo Tony Ahmad dan Purwando dan terima kasih untuk pembicaraan di rumah Mampung Studio saya hanya Caz Geden Caz Puran tidak ada motivasi untuk pelecekan dan kalau ada kata-kata yang kurang-kurang kami punggap maaf ambil tontonan yang baku yang kurang-kurang jadi ambil tonton-tonton bukan mata senantara pukul bukan mata bukan mata maaf lihat lagi di layar kaca lima kali di dalam segeriku acara yang ditunggung selalu kayak kocok jatuh wanda kukuman wanda terima kasih Bukan lupa matah, bukan lupa matah, bukan lupa matah Hanya ada, tidak setuju, tidak boleh, bukan lupa matah Kerempuannya, yang istrinya, itu harus ada di rumah Ada di rumah, itu menjagain, kalau sekarang mungkin lilin ya mas Tapi kalau dulu belum ada lilin itu, itu apa ya Teplok ya mas, oh iya, sentir Salah satunya itu, lampu teplok ya Lampu teplok, itu teplok, lampu teplok udah ada kacanya, sentir Lampu itu sentir Ya itu, terus, sejati-saji jelas Apa aja mas sejati, dia paling temen saya mas Kalau dulu adanya kuali mas, kuali pesan Kasih air, terus kasih air bunga itu mas Terus tengahnya ada lentera tadi, ada teplok tadi di tengah Terus yang menjalankan ritual seperti jadi babi tadi, harus telanjang Wah, kebiasaan dia dia malam Itu pernah tetangga di daerah pamulang itu teriak-teriak Gak, kalau ada diol, ada diol, terlalu tak sedikit, tak sanggong, tak sanggong, itu tak intek Ternyata omen nggak pernah Untuk menjadi babi ngepet Apa ngeliatin gue? Apa ngeliat gue, nyari temen Ini celengan peruang karta mas Dirimu ini membuat perjanjian juga dengan raja sinuman babi Perjanjian Perjanjian apa saja yang dirimu sepakati Apakah dirimu tidak takut akan akibatnya Kan semua itu ada resikonya Ibarat nyamuk saja Nyamuk, tuh, pengen darah Pok, pasti mati Kan kayak gitu Dulu jadi gini Rasa sakit mungkin melebihi Ibaratnya gitu Jadi rasa takut itu hilang oleh rasa sakit Rasa sakit hati waktu itu Nah, waktu itu Dan saya setelah itu kan saya punya anak Saya saking sayangnya sama anak Kalau mau jual tanah nggak punya tanah Jual ginjal harus ke dokter Lama, kelamaan Seperti apa sakit hati? Kenapa? Ya, ibaratnya begini Kalau kasarnya Kalau orang kaya makannya harus Nasinya Pandan wangi Super Orang miskin raskin Masa orang miskin nggak boleh Makan nasi Itu kayak gitulah Nah, cuman akhirnya kan Satu kata keluar Orang miskin mah Makannya raskin aja Jangan yang kayak gitu Akhirnya kan sakit Saya sakit hati Akhirnya saya nekat Cari temen Ngomong-ngomong ke temen Berani nggak lo? Gini, gini, gini Saya bilang gini Ada nggak nyatanya? Kalau lo nggak percaya Gue juga seperti itu Kebetulan temen juga menjalani itu Cuman padahal pedagang ngasongan Man lo yang ngasih impor mas Gue begini ngeliat keperhasihan lo mas Jorok banget Gak kelihatan Bunga pasir Bunga pasir Kata Mr. Grandfather Mesti mudah dipanggil mbak Ini pola pikirnya Seperti orang yang Ini Dewasa yang Mesti mudah dipanggil mbak Ada sesuatu Ketawamu nggak enak banget Langsung aja nih Mbak Berbicara tentang tema Pesugian babi ngepet Sorry tak sebut lagi Ini hanya saya baca Katanya ada fakta Tentang awal mula babi ngepet ini Yang belum banyak diketuk oleh masyarakat Seperti apa itu Mbak Monggo Mbak? Babi ngepet itu Mungkin Sudah legenda ya Mas Sudah legenda Itu sudah tahun Tahun dululah yang jelas Itu Ada seorang pendekar Jadi itu termasuk Ilmu hitam Jadi Ada orang Kebetulan Waktu itu Saya di daerah Weleri Mas Weleri Berarti kalau di sini sebelum kendal Ya betul Mas Tapi kalau dari sana setelah kendal Penujol ayam kampungnya banyak dikasih Pasar meleri Namanya pasar meleri Ini merinding terus Mbak Deket gue Deket gue Kesukian itu Mas Ya nyari kesukian Karena Kesukian itu Kata orang Jawa Kata dari Sukih Itu kaya Mencari kekayaan yang Yang Kurang Kurang Baik Yang jelas seperti itu Terus itu Dia Ke Hutan Yang dinamakan Mas-mas Liatin apaan Di belakang kamu Sebelah diri Jadi ada Perempuan Panjang dan muka Separuh Agak gak jelas Matanya Merah Mas terus Dia mendatangi Seorang Spiritual Kuno Spiritual Kuno ini Mempunyai Kebalan Juga mempunyai Ilmu hitam Terus Diajak Ke Hutan Mas Hutan di Kuleri Alas Ruben Ya Alas Ruben Ruben Alas Eh kembali Ruben Alas Arwana Tukul Pipe Pipe Lek Dung Pipa Terus Habis itu Persetujuan Apalagi Apalagi Sekarang Gajinya Dua kali lipat Nonton Bukan Pemata Ngasuh Anak Saya Ngasuh Anak Saya Kan Harusnya Nyuapin Kalau Anak Saya Nyuapin Gak Mau Disuapin Kediri Gue Tanya Men Anak Gue Sudah Habis 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 Dimakan Siapa Anak Enggak Mau Tauan Jadi Kamu Belum Belum Benah Tapi Denger Benah Ya Oh Pernah Mas Dengar Disini Juga Ada Orang Yang Lihat Kita Terus Nengok Gue Bilang Apa Lu Si Lu Nengok Betulnya Kita Ngomongin Tapi Nengok Kebelakang Tau kan Akhirnya Terus Ber Nggak Bilang Gitu Loh Apa Habis Baik Alhamdulillah Senang Sekali Bisa Kat Temu Mas Peppy Kru Baik Yang Ditaruh Dimana Loh Tanya Loh Kalau Merasa Tidak Ada Hubungan Saudara Kenapa Tersinggung Makasih Makasih Cut Pak Ken Makasih Mbak Ini kan banyak Informasi yang Banyak banget Yang kita terima Tentang babi ngepet Nah ini Membedakan Antara babi biasa Dengan babi ngepet Yang ciri Paling utamanya Apa Kita tanya KTP nya dulu Atau gimana Ini sangat Berdasar sekali Mas Yang sering Yang Sudah pernah Salah lakukan Dan itu Dipegang oleh Masyarakat banyak Membuktikan itu Itu pasti Ada cirinya Itu tangan Tetap tangan Mas Jadi kaki Tetap kaki Manusia Jadi cirinya Disitu Jalannya ngerangkak Atau berdiri Eh lupa 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 Sebentar Gimana Gimana gua lupa Orang dia cuman ngajarin Dua kali Ini Ayah lupa Pakai Nanya Ya Maaf Guru Maaf Latih Latih Mbak Gampang Kasih Kasih air Terus Terus Bunga Itu Mas Terus Tengahnya Ada Lentera Tadi Ada Teplok Tadi Di Tengah Terus Terus Yang menjalankan Ritual Seperti Jadi Babi Tadi Harus Telanjang Wah Kebiasaan diet Yang malam Itu Kenan Tetangga Di daerah Pamulang Teriak 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 Tengah 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 Mas Tengah Nungguin Lentera Tadi Nungguin operasinya jam berapa biasanya itu yang yang sering itu malam mas, kalau siang gak mungkin siang gak mungkin cakepnya bener-bener jelas jelas-jelas semerawut jelas gak lama ibarat lukisan mereka itu alirannya surrealis bayangannya lebih cakep daripada aslinya tapi mereka-mereka itu yang membesarkan bukan Padma pemisah di rumah sama bersudu para pengiklan dan juga bintang tamunya juga bukan Padma Taben ini luar walaupun usianya sudah 90 tahunan tapi semangatnya luar biasa itu yang apa lagi yang pemain suling itu lahirnya bareng sama Ken Aro dulu jam lagi udah lama banget lah sampingnya itu sama pendiri Kerajaan Mojapahit sama apalagi ini ini penjualnya turunan yang Kendedes kalau gak Kendedes ya pakai Norton lah ya pokoknya lah luar biasa bentuknya kayak sansaknya kayak Norton tapi ini dulu cantiknya luar biasa cuma dia jalan di lapangan terus kena sambar petir aja dia dan sampai sekarang itu petir itu sampai dikejar oleh biak yang berwajib apa pesugiannya mana babi ngepeknya yang mana temanya cocok saya gak ngomongin ini cuma judul saja dan saya tidak menuduh kalian gak menuduh tapi bilang sesuai dengan temanya pas banget dengan kalian gimana pas banget ini kreatifnya bener-bener kreatif gue demen wala ini bener tema-tema tema-tema kayak gini itu mendukung rating dan sharing iya butoh icu babi ngepet tuyul jalan oleh bulut cimbung iya vega mungkin pernah denger namanya pesugian babi ngepet pernah denger atau punya tetangga atau mungkin keluargamu sendiri pernah kalahmu enggak mas aku enggak pernah tapi mungkin kalau cerita-cerita doang pernah aku baru mau tanya masuk ngomongin temanya babi ngepet saya pernah jadi babi ngepet terima kasih terima kasih lu mah orangnya gitu tapi matamu itu kayak itu hanya tema enggak aku malah mau tanya kalau di mungkin di daerah mas Tukul suka ada orang-orang yang kehilangan uang alhamdulillah kalau saya ada hal-hal kayak gitu tidak ada tidak ada mas ya cuma lahirnya bukan di dengkul bagian nyumpah mas berucap 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 kan beda lu juga ngasih tau salah ya hahaha kenceng keliru ya kayaknya sok tahu itu mencari itu mencari mencari pesugian mas ini mencari tadi barusan bicara nyumpah itu ya nyumpah nyumpang nyumpang nyumpah pencari pesugian kenapa ya mas ya ini nih sini sampai sini nih merinding terus mbah deket gue pesugian itu ya nyari pesugian karena pesugian itu kata orang jawa kata dari sugih itu kaya mencari kekayaan yang 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 kurang kurang baik yang jelas seperti itu terus itu dia ke hutan yang dinamakan mas mas liatin apaan di belakang kamu sebelah kiri jadi ada perempuan panjang dan muka separuh agak gak jelas matanya merah terus dia mendatangi seorang spiritual bagian nyumpah mas berucap 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 kan beda lu juga ngasih tau salah kenceng keliru kayaknya sok tahu itu mencari aja nggak tahu mencari pesugian mas ini mencari mas tadi barusan yang bicara nyumpah itu ya nyumpah nyumpang nyumpang nyari pesugian kenapa ya mas ya ini nih sini sampai sini nih merinding terus mbah deket gue pesugian itu mas ya nyari pesugian karena pesugian itu kata orang jawa kata dari sugih itu kaya gitu mencari mencari kekayaan yang yang kurang kurang baik yang jelas seperti itu terus itu dia ke hutan yang dinamakan lihatin apaan di belakang di belakang kamu sebelah kiri jadi ada perempuan rambut panjang dan muka separoh agak nggak jelas matanya merah mas terus dia mendatangi seorang spiritual kuno spiritual kuno ini mempunyai kekebalan juga mempunyai ilmu hitam ribun mbah bisa ditanya bisa ditanya bisa ditanya mas pepi bisa menanyakan nanyanya gimana mbah ya mohon pepi pepi bisa ditanya boleh tahu siapa namanya namanya siapa bisa berbahasa manusia kan tidak mirip ya pakai sandi atau gimana ya nggak gerakannya maksudnya oh nanya dari mana ya gimana coba perempuan alas roban alas roban mas alas roban namanya siapa minta minta tolong namanya katanya tolong bilangin ini yang pernah saya berada di apa di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat yang tadi beliunya mas siapa mas Tony ya mas Tony sempat kerjasama dengan ini ketemuan dong mereka ya jadi mungkin cara pertama kali mungkin seperti ini ya mas Tony ya seperti ini mas Tony ya betul cara untuk menyenangkan pertama kali untuk melakukan ritual seperti ini ya ya persis seperti ini persis dan mas Tony sendiri semua itu benar di pertanyaan itu saya memang sakit hati sama wanita betul seperti apa kenapa ya ibaratnya begini kalau kasarnya kalau orang kaya makannya harus nasinya pandan wangi super orang miskin raskin masa orang miskin nggak boleh makan nasi itu kayak gitulah nah cuman akhirnya kan satu kata keluar orang miskin mah makannya raskin aja jangan yang kaya gitu gitu akhirnya kan sakit saya sakit hati gitu akhirnya saya nekat cari temen ngomong-ngomong ke temen berani nggak lo gini 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 saya bilang gini ada nggak nyatanya kalau lo nggak percaya gua juga seperti itu gitu kebetulan temen juga menjalani itu menjalani itu cuman padahal pedagang asongan lu yang ngasih informasi gua begini ngeliat keperhasihan lu mas jorok banget nggak nggak kelihatan di belakang di belakang banyak bunga bunga apa bunga pasir wuah wuah keluar lasep keluar lasep keluar lasep wangi tuh oook kaya itu kayak gitu energinya di bisa ditanya bisa ditanya mas pepi bisa nanya nanyanya gimana mbak pepi pepi coba boleh tau siapa namanya namanya siapa bisa berbahasa manusia kan tidak mirip ya pakai sandi atau gimana ya gak gerakannya maksudnya dari mana alas roban alas roban mas namanya siapa betul-betul minta tolong namanya katanya tolong bilangin ini yang pernah saya berada di apa di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat yang tadi beliunya mas siapa mas Tony sempat kerjasama dengan setiap semua yang seperti itu ngelakuin itu belum tentu berhasil yang berhasil aja menyakitkan apalagi yang enggak kalau ini pernah jual sepeda tetangga balik untuk miciko ini sebagai wanita yang harus mawas diri ada yang mau ditanya ke mbah bejo seputaran babi ngepet kalau nanya sih pasti ada kalau misalkan gimana mas kalau misalkan ada yang nawarin gitu tiba-tiba tolong dong ajarin ilmu-ilmunya mas sendiri bakal ngasih enggak siapa mas ngasih ilmunya ke mbah bejo apa ke mas mbah bejo oh mbah bejo ini mas ya berarti sama aja penyakit lamanya kambung ya mungkin kalau ilmu itu ya mungkin enggak bisa untuk diturunkan siapa aja kalau memang itu enggak mau berani resiko saya kira mungkin sama apa yang dibicarakan beliau nya mas ini tadi Tony mas Tony begitu jadi sampai ke doktrin ya kalau sekarang doktrin itu ilmu itu akan akan selalu ada dan selalu apa ucapan-ucapan itu akan selalu selalu ada selamat menikmati selamat menikmati